Guna mencegah keberadaan konten negatif pada era keterbukaan informasi publik, Polda Kaltim menggelar diskusi publik di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu 10 Oktober 2018. Gagetan yang dihadiri sekitar 300 peserta diskusi dari kalangan mahasiswa, pelajar, awak media, para kapolsek, serta puluhan pejabat utama Polda Kaltim ini dibuka secara resmi Kepala Biro PID Mabes Polri, Irjen Pol, FFC Mirah. Hadir mewakili ke Polda Kaltim yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain adalah Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Edi Mustafa. Tiga narasumber dihadirkan dalam diskusi publik ini untuk menyampaikan materi tentang perkembangan teknologi hingga konten negatif dan dampak buruk yang ditimbulkan. Tak terkecuali dalam menangkal penyebaran berita bohong alias hoax yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ketiga narasumber yang menyampaikan materi dalam diskusi publik ini adalah Direktur Tata Kelola Aplikasi Informasi Kemenkominfo Republik Indonesia Mariam F. Barata, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim Lili Lukita Sari, dan Rektor Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan. Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Edi Mustafa mengatakan acara yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan penting dan memiliki makna yang cukup strategis. Menurut Edi, saat ini ada dua fenomena dunia yang berpengaruh, yang salah satunya adalah demokratisasi yang ditandai dengan menguatnya media dan globalisasi menuju masyarakat informasi. Sementara itu, Karo PID Mabes Polri, Irjen Pol FFJ Mirah mengatakan, diskusi publik tentang upaya pencegahan terhadap konten negatif di era keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan wawasan akan pentingnya mengantisipasi konten negatif. Untuk Kaltim sendiri ya, saya nilai bagus-bagusannya. Sebelum ada. Ya, tidak ada yang. Karena memang Kaltim ini, tingkat penganggurannya kan sedikit. Orang sibuk dengan bekerja. Sehingga mungkin waktu untuk bermain dengan medsos agak berkurang. Ya, yang saya bilang tadi, harus mengendalikan jari, kemudian saring sebelum set. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, kan bisa ditanya. Apada kemen info, ke polisi. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Itu semua informasi, bukan hanya badan publik yang membuat ya. Terima kasih.